baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya untuk periode 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 untuk 6 saham ya yaitu Antam, Ingko, Tins, MDKA, keras dan nikel ya jadi sektornya IDX basic ya saya mulai dulu dengan Antam ya, Antam minggu lalu ya nggak lumayan bagus ya walaupun sebenarnya masih di sideways area yang saya kotakin ini ya jadi saya sudah bahas jalanan selesai mingguan untuk Antam dan kawan-kawannya dia masih cenderung sideways untuk Antam di area kurang lebih sekitar yang saya kotakin ini saya lihatkan areanya sekitar 2000-2500 lah kurang lebih ya itu area sideways nya jadi minggu lalu dia lumayan bagus ya higher low higher high dan higher close ya candle nya kemudian minggu ini dia akan busang untuk breakout resistance ini ya fibonacci retestment 38,2 persennya ya kurang lebih di area sekitar 2550 lah 2550 yang sudah punya pasang aja trading stop nya di level low nya hari Jumat ya 30 April di level 2440 dan di level yang ini ya di sini kita lihat low nya di 2310 jadi pasang aja trading stop nya atau stop loss nya di sana bagian yang sudah punya bagian yang belum punya ada dua pilihan ya jadi beli buy on weakness atau tunggu ketika dia berhasil breakout ya kalau mau buy on weakness saran saya sih belinya kurang lebih di area sekitar ini ya bentar kurang lebih di area sekitar ini saya kasih garisnya supaya lebih jelas 2170 ya walaupun memang di sini di bawahnya ada swing low nya lagi 2100 ya tapi saran saya di level 2170 ya jadi kalau dia terkoreksi dan kemudian nyentuhkan 2170 bukan berarti langsung tunggu di 2170 langsung buy enggak ya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul istilahnya breakout jadi naik lagi ke atasnya 2170 diketika dia naik ke atas 2170 ya naik ke 2150 atau 2200 ke atas barusan mulai buy ya itu yang buy on weakness kemudian yang mau buy high sell higher pasunan saya maunya buy high sell higher boleh yang mau buy high sell higher tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2540 ya jadi naik ke atas 2540 buy kemudian berikutnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa di sini vibrasi retracement 23,6% kurang lebih di area ini ya 2890 jadi kalau naik lagi ke atas 2890 boleh buy up ya atau average up kemudian kalau naik lagi ke atasnya 3040 maka boleh tambah lagi boleh ya kalau dia bertahan di atasnya 3040 maka kecenderungan dia akan potensial untuk mencapai target kurang lebih yang saya kotak ini nah ini di area sekitar 3330 sama dengan 3440 ya jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas high nya yang 14 jauh dari 2021 ya yaitu di atasnya 3440 jadi selama bertahan di atas 3000 dia ada kemungkinan berusaha untuk breakout di atasnya itu ya jadi belinya sih menurut saya sih bertahap aja ya kalau mau buy high sell higher naik ke atas 2540 buy naik lagi ke atas 2890 buy kalau di sini naik lagi breakout ke atas 3040 buy ya atau bayaran weakness kurang lebih sekitar 2170 ya dengan catatan kalau turun di bayarnya 2100 ya kalau kita lihat di sini 2100 ya atau maksimum di bayarnya 2070 ya jadi kalau turun di bayarnya 2070 look back jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia breakdown di bayarnya fibonacci retracement 61,8% ya kalau dia turun di bayarnya fibonacci retracement 61,8% ya di bayarnya 2000 ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 1600-an ya nah ini kurang lebih di area sekitar fibonacci retracement 78,6% jadi memang saat ini dia cenderung sideways minggu ini dia peluang untuk breakout naik ke atas fibonacci retracement 38,2% ya jadi bayarnya bertahap sesuai dengan yang saya sebutkan ya kemudian berikutnya untuk inko ya weeklynya dia minggu sebelumnya ya jadi minggu lalu dan minggu sebelumnya 2 minggu sebelumnya dia memang breakdown di bayarnya fibonacci retracement 78,6% ya tapi minggu lalu dia berhasil higher low dan higher high ya weeklynya ya maaf saya kembali lagi ke antem ya antem disini buy and hold statistiknya ya untuk bulanan 5 tahun kebelakang beli jadi misalnya di April ini ya 11,2% itu artinya beli di tanggal 1 April penutupannya kurang lebih sekitar menjelang penutupan tapi ini perhitungannya di pas di closingnya ya jadi kalau belinya ya menjelang penutupannya di awal April 1 April kemudian kalau jual di akhir April ya 30 April 2021 untuk antem sih untungnya 11,2% ya jadi untuk Mei bagaimana kalau belinya di awal Mei ya awal Mei nanti ini kan hari Senin 3 Mei ya jadi kalau belinya di penutupan 3 Mei nanti hitungannya sampai penutupan di tanggal sebentar saya lihat kalender 31 Mei ya penutupan Senin ya jualnya seperti itu apakah hijau atau merah kita lihat kalau berdasarkan statistik dari 5 tahun terakhir 3 dari 5 bulan terakhir ya 5 tahun terakhir di bulan Mei ya 3 naik 2 turun kalau dia naik minim naiknya sekitar 1,7% maksimum 12,3% kalau turun ya minim dia bisa sampai 4,9% kalau maksimum sekitar 14,6% itu berdasarkan statistik ya kalau dirata-rata 5 bulan terakhir ya 5 tahun kebelakang makanya kurang lebih 1,1% ya game-nya ya masih positif karena ini terjendungan memang dia naik di bulan Mei jadi apakah masih bisa naik diantam untuk di bulan Mei menurut saya sih masih ada kemungkinan naik ya di bulan Mei ya tapi naiknya dia juga terbatas ya terbatasnya kenapa? ya paling di sekitar area figurasi detachment 2,3,6% masih bisa tercapai ya kalau dia berhasil break out naik ke atasnya 25,40% makanya itu saran saya sih banyak bertahap ya seperti itu kembali lagi ke Inko ya kalau tadi kelewatan bagian yang sudah punya Inko saran saya sih pasang aja training stopnya training stopnya pasang di mana? pasang delay-nya hari Jumat 30 April ya 45,40% dan maksimum di 4,290 kalau turun bagian bagian 4,290 ada kemungkinan dia testing ini ya swing delay-nya sebelumnya 4,110 jadi kalau misalnya masih mau hold ya maksimum di paling maksimum paling paling low ya jadi 4,110 kalau turun bagian 4,110 lebih baik saya sih jual dulu karena dia risiko untuk turun sampai dengan kurang lebih di area 100%-nya ini ya sekitar 3,400 sampai dengan 3,500 jadi makin dalam nanti ya kalau yang mau buy boleh kalau mau buy tight miss-nya antara fibonacci bentar antara fibonacci treatment 78,6% dan 61,8% ya jadi ini yang dari dulu saya rubah-rubah ya fibonacci treatment-nya supaya untuk support resisten terdekatnya itu dia konsisten ya jadi gak berubah-rubah gitu ya makanya saya gak berubah-rubah fibonacci treatment-nya penarikan garisnya sebentar saya cek dulu ini kalau yang mau buy on weakness saran saya sih kurang lebih di area sekitar ini ya low-nya yang ini sekitar 4,270 jadi kalau dia terkoreksi menyentuh 4,270 kemudian dia berhasil ribon ya jadi selainnya mantul ya naik ke 4,300 ke atas boleh buy ya maka target-nya dia akan berusaha untuk nyentuh paling gak ya 4,800-an bisa lah jadi itu dia lumayan ya naik ke atas 4,300 buy target-nya 4,800 jadi 500 rupiah lumayan mas ya itu kalau mau trading sideways-nya jadi tumbuhnya di sekitar 4,270 bukan berarti kalau nyentuh 4,270 langsung buy gak ya jadi kalau dia masih ribon ya top loss-nya tentu saja 4,110 kalau turun banyak perubahannya 4,110 sih lebih baik jual dulu ya seperti itu kalau mau buy high se-hire bagaimana ini saya gambarkan ya naik ke atas para 4,670 boleh buy buy-nya bertahap aja nyantai aja kemudian naik lagi ke atas 4,840 boleh tambah lagi buy-up kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas fibonacci di investment 50% kalau kita lihat acuan high-nya 8 Maret ya ini di sekitar 5,275 kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5,275 maka ada kemungkinan dia akan tutup gap yang ini ya gap yang ini antara 5,625 sampai dengan 5,800 ya akhirnya saya sih mood sekitar 5,750 ya jadi selama dia bertahan di atas 5,275 potensialnya masih bagus untuk mencapai target kurang lebih sekitar 5,750 ya minim 5,600 ya ini ya minimnya di high-nya ini 5,625 ya jadi belinya mungkin bertahap aja ya saya kasih yang ini ya di atasnya ini dan di ini bentar saya gambarkan lagi disini ini high-nya jadi belinya bertahap naik ke atasnya paling dekat 4,670 ya ini tapi jangan terlalu banyak ya karena dia masih sideways ada kemungkinan dia turun koreksi ke support area support yang sekitar sini ya 4,270 jadi naik ke atas 4,770 buy kemudian naik lagi ke atas 4,840 buy kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5,275 buy naik lagi ke atas 5,400 sama lagi ya seperti itu ya naik lagi ke atas 5,625 buy naik lagi ke atas 5,750 boleh tambah lagi boleh maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 6,200 dan 6,600 ya kurang lebih seperti itu itu untuk ingko kemudian untuk untuk buy and hold ya kalau dari bulanan di bulan Mei 5 tahun terakhir dia cenderung rata-ratanya minus 0,2% jadi kalau di bulan Mei cenderung koreksi 1,2,3 jadi dari 5 bulan dalam 5 tahun terakhir di bulan Mei 3 bulan dia terkoreksi hanya 2 bulan saja dia naik tinggi ya jadi ceritanya di bulan Mei kenaikannya minimum 10,6% maksimum 15,5% tapi dia turunnya minimum 5,7% maksimum bisa sampai 16,8% nah artinya artinya bagaimana artinya kalau dia di bulan Mei kalau naik naiknya lumayan tinggi gitu ya kalau turun dia juga lumayan dalam gitu ya turunnya ya nanti kalau kita lihat dia terakhir di bulan Februari dan Maret dia koreksinya dalam ya ya wajar saja karena dia selama bulan Oktober November Desember ya dia naiknya sudah lumayan tinggi ya sampai Januari ya kemudian kalau Februari dan Maret Maret ini terkoreksi dalam ya wajar saja jadi April ini naik sedikit ya mungkin kemungkinan ya kalau prediksi saya kalau di bulan Mei dia cenderung sideways ya kalau naik pun mungkin 2% 3% masih bisa ya kalau buy and hold ya belinya di penutupan bulan Mei terus jualnya di akhir 31 Mei ini ya penutupannya ya kemungkinan sideways ya kemungkinan koreksi tipis atau naik pun naik pun ya juga sekitar 2% sampai 3% ya lebih seperti itu untuk Inco itu gambaran saya sih tapi tetap fokusnya ke chat ya bukan ke tabel ini ya tabel ini hanyalah statistik saja jadi dia bukan ilmu teknikal bukan dia adalah analisa statistik tabel berdasarkan strategi buy and hold jadi kalau kita beli di hari pertama penutupan awal bulan terus kalau jual di hari terakhir trading date akhir bulan kenaikannya berapa selama 5 tahun terakhir ya seperti itu kurang lebih ya statistiknya gambaran saja kemudian untuk teens weeklynya dia bagus ya sudah berdasarkan naik ke atas vibranasi retracement 50% dia higher low higher high dan higher plus jadi dia minggu ini dia akan berusaha untuk testing vibranasi retracement 38,2% yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di atau stop lossnya di 1695 dan di area sini ya 1650 ya itu yang sudah punya pasang aja di sana kemudian yang belum punya saya sih ada dua cara ya yang pertama buy own weakness ya kalau buy own weakness ya tunggu kurang lebih di sekitar area ini ya 16 bentar 164 1650 ya jadi bukan berarti nyentuh 1650 langsung pay enggak ya dia turun kemudian dia berhasil naik ya jadi setelah nyentuh 1650 kemudian naik 160 170 gitu ya atau 175 ya atas ya mulai buy gitu ya itu untuk teens kalau yang buy own weakness ya atau sekalian tunggu di area sekitar kurang lebih di area sekitar ini ya ini kalau saya gambarkan ini di area sekitar 1495 kurang lebih ya 1480 sampai tengah 1495 jadi kalau dia turun lagi masuk ke area sidebase-nya ini ya kalau dia turun di area 1650 dia kemudian besar masuk lagi ke area sidebase-nya antara 1495 sampai 1650 ya seperti itu kalau dia turun lagi di bayar 1480 saran saya lebih baik sih jual dulu karena ada kemungkinan dia tes jumpa di figurasi detachment 61,8% di sekitar kurang lebih area 1375 minggu ini kalau mau buy high sell higher boleh aja tekniknya begini ya kalau naik ke atas 1770 baik kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas figurasi detachment 38,2% di atasnya high-nya ini ya 1840 ya kemudian naik lagi ke atas 1840 boleh buy lagi buy up ya kemudian kalau naik lagi ke atasnya swing high-nya yang tanggal 18 Maret 1915 ya disini sudah angkanya ya boleh tambah lagi buy up atau average up target terdekatnya adalah kurang lebih di sekitar area 2040 ya ini sudah saya sebutkan juga di analisa saham harian dan mingguan sebelumnya ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040 boleh tambah lagi boleh ya maka targetnya dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih yang saya kotakin ini ya 2400-an kurang lebih ya minim ya yang ini ya swing high-nya tanggal 9 Februari 2021 kurang lebih sekitar 2180 ya bisa ya jadi selama dia bertahan di atasnya fibonacci detachment 38,2% selama bertahan di atasnya 1840 ya karena kemungkinan dia mencapai target sekitar minim ya 2040 atau sampai maksimum kurang lebih 2180 ya bukan berarti nggak bisa break up nggak ya tapi ada kemungkinan masih bisa naik lagi bisa ya ini jadi level yang saya gambarkan disini angka-angkanya ini boleh dicatatat ya untuk average up kalau mau beli ya average up ya seperti itu jadi belinya bertahap aja ya jangan terlalu agresif kenapa kalau jangan terlalu agresif karena kalau kita lihat disini dia di bulanannya dia masih jelat ya masih lower low dibandingkan bulan sebelumnya ya dan dia kecenderungan dia masih investing di area ini ya fibonacci retracement yang ini 50%-annya karena sebelumnya dia side miss-nya lumayan lama disini ya bikin di bawahnya 50% ini side miss ya dia itu untuk emiten teens ya kemudian untuk pay and hold statistiknya untuk 5 tahun terakhir ya kita lihat disini untuk tahun 2020 dia tahun lalu ya dia naiknya lumayan 2 digit 14,9% cara keseluruhan di bulan Mei dari 5 tahun terakhir dia rata-ratanya 0,2% jadi kenaikannya tipis ya kalau kita lihat disini average-nya merah 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 disini kena merah lagi ya jadi ini hijau ini pun hijau masih kecil ya jadi dari 5 tahun terakhir 5 bulan ya di bulan Mei dia 3 merah 2 hijau jadi ada kemungkinan disini mungkin koreksi sedikit ya atau walaupun naik dia masih bisa naik lah naik pun masih bisa kurang lebih ya 5 persenan ya kenaikannya minim 5,9% kalau 5 bulan terakhir ya 5 tahun terakhir ya jadi 5,9% minim maksimumnya 14,9% kalau turun dia minim turunnya 2,2% maksimum bisa turun sampai 10,7% itu berdasarkan statistik di bulan Mei 5 tahun terakhir kemudian berikutnya MDKA kita lihat disini MDKA weeklynya bagus ya dia higher low higher high ya ini sudah saya bahas juga di analisa samingguan ya kalau breakout ke atas 38,2% saya sudah nyalakan tambah lagi ya ini sudah punya saya rasa saya sih pasang aja trilling shopnya di high-nya ini ya ini high-nya di level saya tambahkan sebentar 25,60 ya itu pasang aja trilling shopnya disana 25,60 dan di low-nya 25,20 maksimum pasangnya di level ini ya sebentar 2400 jadi kalau turun sebanyak 2400 lebih baik 2200 karena dia ada kemungkinan untuk menguji lagi fibonacci detachment 50%-nya ya kurang lebih sekitar area 2200 sementara 2250 seperti itu ya kalau mau buy on weakness Pak Sunar saya mau total buy on weakness boleh saja boleh jadi kurang lebih tunggu nya sekitar area fibonacci detachment 38,2% ya disini kita lihat dia di area 2400 sementara 2430 jadi yang mau buy on weakness kurang lebih sekitar sana ya jadi kalau turun-turun kemudian nyantung 2400 kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2410 2420 2430 ke atas ya barusan buy jadi buy nya bertahap aja kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar boleh gak boleh-boleh saja ya kalau kita lihat disini ini swing high nya di 2640 jadi saya gambarkan disini 2640 ini bagi yang buy high sell higher ya buy nya di 2640 tapi jangan terlalu banyak ya secukupnya saja kemudian kalau naik lagi ke berapa ditambah lagi kalau naik lagi ke atasnya 2750 tambah lagi maka targetnya kurang lebih sekitar area yang saya kotak ini ya sekitar 2840 sama dengan 2870 kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2880 ini swing high yang sebelumnya disini ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2880 maka ketendurungan dia akan breakout naik ke atas 3000 sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus reboundnya istilahnya tapi secara keseluruhan walaupun naik jangan terlalu agresif karena secara keseluruhan dia kurang lebih di area sekitar 2200 sampai dengan ini ya 2800 ya trading range istilahnya ya ketibanya bertahap aja jangan terlalu agresif juga jangan terlalu takut juga ya pokoknya sesuai dengan yang saya sebutkan ya kayak buy high sell higher naik ke atas 240 buy naik lagi ke atas 2750 buy naik lagi ke atas 2880 boleh tambah lagi buy up atau average up ya seperti itu mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 3000 kemudian mobile on weakness minus ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya kurang lebih di area sekitar 2400 sampai dengan 2430 atau ya mau lebih bawah lagi ya sekitar 2200 sampai dengan 2250 jadi ada dua area ya kalau buy on weakness ya yang bawah ini atau di area yang atas ini ya yang saya kotak ini ya kalau mau buy on weakness ya tunggu dia koreksi kemudian mantul lagi barusan buy kemudian untuk statistik buy on hold untuk lima tahun terakhir ya di bulan Mei dia cenderung hijau ya MDKA ya dari lima bulan di bulan Mei lima tahun ke belakang dia empat hijau satu merah jadi kalau merah dia turunnya 2,6% kurang lebih ya resikonya ya potensialnya kalau naik ya minim 1,6% sampai dengan 13,1% kalau di rata-rata sih lima tahun terakhir di bulan Mei dia positif yang per kemas 9% jadi ini perhitungannya contohnya di bulan April 17% karena itu berarti belinya di tanggal 1 April penutupannya terus jualnya di 30 April penutupan maka profitnya 17% jadi bacanya seperti itu kalau yang ini angkanya ini minus 221 B itu artinya miliar ya bilion ya jadi itu net net sale asing kalau minus jadi asing jualannya 221 miliar tapi kita jangan lihat pembelian dan penjualan asing ya karena gak pasti ya seperti itu ya kalau kita lihat disini tercenderungan di bulan Mei asing sih net buy semua ya di MDKA ya jadi apakah masih bisa naik di bulan Mei masih ada buang naik ya walaupun mungkin terbatas ya karena sebelumnya dia sudah naik 17% ya di bulan April ya seperti itu ya tapi tidak perlu terlalu takut atau khawatir ya sesuai dengan analisa yang saya sebutkan sebelumnya jadi kita fokusnya di pergerakan harganya saja bukan di tabel ini ya di chart yang sebelumnya itu fokusnya tabel ini memang saya kasihkan atau tambahkan ya untuk prediksi istilahnya statistik ya jadi ini bukan analisa teknikal bukan ini statistik istilahnya profitable kita buy di awal di awal hari pertama trading penutupan sampai hold ya hold sampai dengan hari terakhir bulan Mei ya penutupannya kira-kira profitnya berapa seperti itu ya predisinya seperti itu ini tuh gambaran saja kalian tahu ya kemudian untuk berikutnya trust analisa samingguannya dia masih cenderung sideways ya sidewaysnya dia sudah saya sebutkan sebelumnya lumayan lebar ya di antara fibonacci detachment 50% dan 23,6% kalau yang sudah punya pasang saja stop lossnya di 615 maksimum di 585 ya begitu itu kalau yang mau trading buy saran saya minim kalau dia masih naik ke atasnya ini ya nanti saya gambarkan banyak bertahap saja ya naik ke atasnya 6155 buy kemudian kalau masih break out dari sidewaysnya ini ya 680 tambah lagi buy kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini di atasnya ini ya 710 boleh tambah lagi maka targetnya sebenarnya targetnya kurang lebih di sekitar area ini ya 750 jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya 680 target berkatnya 710 ya eh 750 ya kalau berhasil breakout ke atas 680 target berikutnya kurang lebih 750 ya seperti itu ya jadi kita belinya menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil minimal sudah berhasil naik ke atas 655 ya buy kemudian naik lagi ke atas 650 buy naik lagi ke atas 710 buy lagi ya kalau naik lagi ke atas 750 buy lagi tapi kalau turun di bayang 615 jangan sekali-kali average tone atau buy ya memang disini pasukan ada supportnya 585 ya ya lebih baik dia dulu ya kalau dia turun di bayang 615 ya kalau memang dia bisa nyentuh 585 ya nanti kalau libur kembali bisa saja kita buyback ya karena kalau turun di bayang 585 ada kecenderungan dia turun di bawahnya ini ya swing low-nya 550 kalau turun di bayang 550 maka kecenderungan dia akan mencapai target kurang lebih di bawahnya fibrasi di bayang 61,8% ya sekitar 480-an kurang lebih ya kalau dia gagal bertahan di atas 500 dia akan turun terus sampai 450 ya itu support yang di bawahnya fibrasi 1,8% untuk kelas jadi saat ini memang dia cenderung sideways ya sideways-nya tipis lagi ya risetnya kecil yang copet-copet sih boleh aja ya jadi kalau boleh di bawah naik di atas jual gitu copet boleh aja kalau mau bayang bertahap seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya ini sudah saya kasih gambaran jelas disini ya ini angka-angkanya yang diperhatikan di angka-angka yang disini ya saya kotak ini ya 655 650 710 750 ya jadi yang perlu diingat itu aja angkanya yang perlu dicatat ya untuk buy and hold di bulan Mei ya untuk emiten keras kita lihat secara total 5 tahun kebelakang ya di bulan Mei average-nya 3,3% di bulan Mei kalau kita lihat disini di bulan Mei kejendirian dia turun ya karena dari 5 tahun terakhir 3 di bulan Mei naik 2 maaf 3 turun 2 naik ya jadi ada kejendirian mungkin aja turun atau koreksi sedikit mungkin aja ya apakah bisa naik bisa aja ya jadi ini kurang lebih ya memberi gambaran nah prediksinya seperti apa kalau dia koreksi ya sejauh ini 5 tahun terakhir minimnya 1,9% maksimum bisa sampai 10,6% jadi kalau dia naik naiknya dia tinggi ya minim 15,7% sampai 17,5% itu dalam statistik 5 tahun terakhir jadi intinya kalau dia naik di bulan Mei ada kemungkinan dia naik tinggi gitu ya breakout ya kalau dia breakout kalau dia turun lagi ada kemungkinan juga turunnya bisa dalam sampai 10% ya bisa aja seperti itu ya ini tabel ini bukan analisa teknikal ya saya ulang lagi dia jendruk statistik ya pay and hold ya untuk keras kemudian berikutnya untuk nickel kita lihat analisa mingguannya candle nya dia lower low tapi dia higher low dan close nya kalau kita lihat dia higher post ya dibandingkan minggu sebelumnya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya kemudian kalau yang jendruknya saran saya sih pasang aja top loss nya di 1030 dan maksimum di 975 kalau turun lagi bayang 975 saran saya sih untuk nickel ya NIKL ya lebih baik jual dulu kemudian kalau yang belum punya kalau mau baik kita akan jadikan acuan yang ini ya ini saya sudah sebutkan sebelumnya 1055 ya 1055 ini adalah swing low nya yang tanggal 1 Februari 2021 ya ini yang 1055 ya disini kita lihat disini swing low nya juga kurang lebih 1050 ya 1055 sampai 1050 kalau mau bayang witness sebenarnya sih boleh-boleh saja ya di harga sekarang cuma disini perlu diingat kalau dia turun lagi di bawah 975 lebih baik jual dulu ya karena ada kemungkinan dia turun di bawahnya fibrasi fibrasi detachment 1,8% ya itu di bawahnya ini ya 940 ya kalau dia turun di bawahnya 940 ya kemungkinan turun lagi dia dalam ya sampai dengan fibrasi detachment 78,6% di bawahnya ini kurang lebih sampai 590 ya jadi hati-hati saja yang sudah punya kalau dia turun di bawahnya 975 seperti itu kalau mau bayang sell higher tekniknya bagaimana maksudnya boleh kita beritah bertahap saja ya nyantai saja jadi saya kalau average down saya kebanyakan tidak menyarankan kalau average up boleh tapi average cutnya dihitung ya jangan sampai average-nya kebanyakan yang terakhir ya nanti malah jadi lost ya kalau dia turun ya jadi kalau kita lihat di sini mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya di sini ada swing low-nya untuk tanggal 25 Maret di 1105 ya itu swing low-nya jadi salah saya sih lebih baik bayangnya mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1105 bay kemudian kalau naik lagi ke atasnya berapa maksudnya terlebih ini ya ke atasnya 1235 bay kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini 1785 boleh ditambah lagi maka targetnya dia sebenarnya kurang lebih di area fibonacci detachment 38,2% ya sekitar area 1385 sampai dengan 1405 ya itu area-nya targetnya ini saya gambarkan di sini panjang sekali saya berpanjang ini targetnya kalau dia berhasil break out naik ke atasnya 1150 targetnya adalah kurang lebih sekitar 1385 sampai 1405 jadi kita belinya bertahap aja mulai kalau dia berhasil naik ke atasnya 1105 bay naik lagi di sini ada vibrasi detachment 150% ya eh di 50% ya itu ada di 1150 naik lagi ke atas 1150 boleh-baik boleh tambah lagi naik lagi ke atas 1235 tambah lagi naik lagi ke atas 1285 tambah lagi gitu ya sampai kurang lebih targetnya mudah-mudahan tercapai ya 1385 sampai 1405 kalau berhasil naik lagi ke atas 1405 boleh tambah lagi boleh ini checkpointnya ya 1450 tambah kemudian naik lagi ke atasnya ini breakout dari swing high-nya 16b 1535 naik ke atasnya 1535 boleh tambah lagi ya jadi seperti itu ya ini saya gambarkan 1450 kemudian berikutnya di high-nya ini ya 1535 ya yang menariknya kalau dia masih breakout ke atas 1535 ya ada kemungkinan dia mencapai target yang gini ya 1800 ya untuk nickel di tarik keseluruhan ya masih memang cenderung ngesu ya downtrendnya hanya saja minggu lalu memang lumayan bagus ya tapi dia masih di bawahnya fibonacci investment 50% walaupun dia di atasnya 61,8% ya kalau beli ya bertahap saja seperti saya sebutkan sebelumnya kemudian bagaimana dengan statistiknya ya jadi kalau kita lihat di sini statistiknya untuk nickel dia di 5 tahun terakhir ya di bulan Mei ya rata-ratanya naik totalnya 4% jadi dia 3 hijau 2 merah buatan ke belakang dia cenderung merah ya di bulan Mei ya koreksi ya jadi seperti itu tapi kalau kita lihat di sini 2 bulan terakhir dia sudah koreksi lumayan dalam ya ini benarnya awal Januari 2021 ya 14,6 terus dia ribon lagi koreksi lagi koreksi lagi ya ya ada kemungkinan Mei dia hijau ya itu menurut prediksi saya ada kemungkinan hijau hijau pun kalau sudah statistik sih minim 6,2% maksimum sampai 32,8% ya kalau turun turunnya juga bisa dalam ya minim dia 0,5% atau sampai minus 27,6% ya itu kurang lebih kalau dia turun berdasarkan statistik ya jadi ini bukan info teknikal sekali lagi diulang lagi ya ini adalah analisa statistik ya dia akan membantu kita mengetahui kira-kira kalau buy and hold strateginya untuk bulan Mei apakah menguntungkan atau enggak probabilitasnya istilahnya ya jadi kalau kita lihat di sini 3 hijau 2 merah seperti itu ya tapi cara keseluruhan dia positif ya menariknya di sini kita lihat di sini ya area hijau 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 sampai Juli jadi ada kemungkinan mudah-mudahan dia masih hijau karena di bulan Juni dia hijau hijau tapi kalau kita lihat di sini banyak merahnya juga ini walaupun hijau tapi kan 2016 76% jadi itu dia saya kurang tahu kenapa kalau misalnya lambung mungkin komoditasnya atau gimana enggak tahu tapi kurang lebih statistiknya seperti ini gambarannya ya kurang lebih sekian untuk analisa antan inco tins mbka keras dan nikel untuk periode 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 terima kasih terima kasih terima kasih